Oke guys, selamat datang kembali di channel The Explorer ID. Kita akan kembali melanjutkan game Resident Evil Zero ini. Di video sebelumnya kita baru aja keluar dari kereta ini ya. Kayak kecelakaan gitu. Kita paksa berhenti. Wah, ini ada peluru shotgun. Kita nggak punya shotgunnya. Wah, banyak item nih. Si cowok juga udah punya. Saya nggak mau terlalu banyak bawa barang-barang. Wah, ada ini juga ya. Diperluin nggak ya? Oh, ini barang-barang yang ada di kereta ya. Tumpah juga dia ikut. Ini ada shotgun. Jadi si Billy aja yang bawa kali ya. Takutnya ada sesuatu. Pelurunya juga. Jadi ini kayaknya barang-barang di kereta ikut jatuh ya. Oh, jadi penuhan. Oke, lanjut. Kita explore tempat ini. Alright. Tempat apa ini? Semuanya berkarat gitu ya? Sampai keretanya juga. Saya kira seharusnya keretanya di video sebelumnya itu nggak berkarat banget ya. Karena masih berfungsi gitu kan. Wah, kita kayak lewat jalan bawah tanah ya. Ini saluran air. Hmm, berbahaya katanya. Kesalah. Sini. Ada tangga. Climb up di ladder. Untung dua-dua yang selamat. Secara logika seharusnya ada luka-luka sih si Rebecca terutama. Kita juga belum tahu nih. Ini tempat apa. Pusat Penelitian Umbrella. Ada simbolnya itu. Laboratorium. Berarti ada di pulau ini. Yang pertama, Dr. James Marcus. Siapa mereka? Dia hanya seorang rukis. Yang lelaki. Yang lelaki. Hmm, apa yang lelaki? Aku tidak kenal denganmu. Atengah. Ini adalah Dr. Marcus. Lelaki yang di atas tebing ya? Lelaki yang di atas tebing ya? Balas dendam ke Umbrella. Siapa dia? Dia kayak bisa ngendalain monster-monster gitu di beberapa video sebelumnya. Dia muncul di puncak tebing waktu awal. Kayak nurut gitu monster sama dia. Dia real lah tau. Dr. Marcus? Dr. Marcus ya itu? 10 tahun yang lalu, Dr. Marcus disembunuh oleh Umbrella. 10 tahun yang lalu udah dibunuh. Sama Umbrella. Kau menolongnya. Iya kan? Jadi si Dr. Marcus tuh udah mati 10 tahun yang lalu dibunuh sama Umbrella. Tapi mungkin dijadiin riset ya si dokternya sendiri. Ini fotonya. Sama rekaman tadi suara yang kita dengar disini. Wah ini gede nih tempatnya nih. Kita gak tau apa-apa ya. Tempat safe ya. Kita safe dulu. Dari sebelumnya belum safe. Untuk antisipasi. Sorry. Ini mansion atau? Atau mansion itu adalah? Ya gak bisa. Yang bisa. Yang punya tinta. Si cewek. Manual sekali. Ternyata terkadang aja otomatisnya. Safe-nya. Selebihnya manual. Gak praktis sih. Seharusnya kita bisa mencet start. Terus safe. Dimana aja kita berada ya. Oke. Saya lebih suka pake yang cowok. Cewek ambil peluru. Ganti-gantian aja lah. Lanjut. Tasnya penuh nih si cowok soalnya. Ini mansion nih kayaknya nih. Tapi dari sudut kamera yang berbeda. Dari pintu ya. Tapi bukan. Harusnya ini pintu. Kalau ini mansion ini pintu keluar. Saya ingat saya pernah main. Tapi gagal ya. Karena susah. Kita coba explore dulu. Atau mungkin mansion ya. Gak tau ya. Tapi katanya yang jelas ini adalah tempat. Pusat penelitian. Ambrerah. Oh shit. Dia gak mati-mati. Yang kayak. Berrompi gitu. Alright. Jura saya gak tau nih mau kemana. Jadi petanya juga gak buka banyak. Disini ada pintu yang tertutup. Dan yang terbuka. Kita cek dulu nih apa. Tempat makan ya. Tuka dapur mungkin. Fire apa tadi? Fire motif? Cewek butuh peluru. Kita cek. Dia bercabang gitu. Kita baru masuk. Jadi. Yang jelas nih. Kita udah singkirkan dulu. Peta kereta ya. Kita udah ganti arena nih. Seolah-olah gitu. Arena yang lebih kompleks ya. Dengan tingkatan yang lebih. Terat. Karena bercabang. Bangunan. Ada tangga. Wah. Rizet. Kayak patung gitu. Eh. Si cewek bisa gak ambil. Kayak kita butuh banyak nih. Tasnya terbatas sih kayaknya. Gak begitu. Wow. Apa nih? Shotgun yang sama kah? Beda jenis tapi sama. Shotgun itu saya sebut ya. Shotgun dan handgun. Jauh ini senjatanya dua ya. Tiga sama pisau sih. Oh. Eh. Eh banyak. Tung si cewek bantuin. Siapa mereka? Orang-orang laboratorium kah? Pakaiannya juga agak aneh. Hmm. Ada tanaman herbal. Buntu. Banyak ya. Ada tiga tadi. Sekarang terbuka pintunya. Hmm. Buntu tadi terkunci. Satu arah ya. Satu jalan. Ini kayak ke tempat yang tadi bukan ya? Oh beda nih. Ini bukan di tengah. Pintunya sama ya. Ditutup pakai baja gitu. Terus ada pedang. Dua kesatria. Ini apa? Seni. Lukisan ya. Bentar, bentar, bentar. Wah ini ruangan tengah nih kayaknya. Ini apa? Satu-satu saya cek. Tidaknya ada progres di setiap video ya. Walaupun kita tahu mungkin kita akan muter-muter di sini aja. Beberapa waktu lamanya untuk memecahkan teka-teki. Tempatnya sempit sebenernya gang ya. Tunggu pintunya besar. Jadi kalau bawa barang yang besar gitu kayak meja itu agak susah juga kalau lebar. Dia ngirit aja game ya. Ini apa? Si cewek masih mampukah menampung? Kayak udah gak mampu nih. Kita harus tinggalkan. Terus kita ambil ini. Apa ini? Microfilm A. Kita pake aja tadi. Ini apa pintu? Terkunci. Bentar. Ini apa maksudnya? Dia bercahaya sekali. The old man is holding a candle in his hand. This light will guide you to the greater truth. Jadi ini gambar seorang pria menggenggam lilin. Cahayanya akan membimbingmu kepada kebenaran katanya. Oh, ini peta besarnya. Jadi kita muter dari yang warna kuning itu ya. Pintu utama. Ke hijau. Area hijau. Terus kesini. Ke biru. Sangat membantu sekali ini peta. Selesai dibawa kan? Ya. Ini ada tangga. Bentar, bentar. Hmm, ada tanda panah kesana. Jadi tangga tuh eh, ini bukan tangga sih. Lemari ya. Lemari rak rak buku. Wow, apa nih? Kayak lift gitu ya. Oke, balik lagi. Jadi cuma sampai sini aja buntu. Ini bisa diputer. It's a winch control for a lift. There's a square shape hole in the panel. Gak bisa, intinya gak bisa diputer. Hmm. Buntu ya berarti ya ruangan ini? Harusnya ada ke lift itu yang ada tanda panahnya ke kotak itu, tapi liftnya kayaknya belum bisa berfungsi. Kita explore ke pintu kuning lainnya. Balik lagi. Oke. saya tetap berusaha secepat mungkin ya. Fire motif. Fire motif itu apa maksudnya? Pakai lilin kah? Ini apa? Bisa. Ini harus ada lilin gitu kali ya. Fire motif. Oh, motif api. Saya masih ter... terngiang gambar si bapak-bapak pegang lilin itu. Dia kayak nunjukin sesuatu gitu. Soalnya gak semua lukisan kita lihat kayak gini kan. Gak khusus dilihat gitu lukisannya. Ini ke tengah ya? Kayaknya sih. Kita balik lagi aja. Oh, bukan. Hmm, ada timbangan. Mencolok banget nih kameranya disini. Kita dapet sesuatu tadi kayaknya. Ini apa? Black statue. Patung hitam katanya. Kita bisa taruh disini. Kayaknya si patung hitam ini nih. Baik dan buruk ya. Berarti ini yang hitam biasanya yang buruk mungkin. Ada pasangannya harusnya warna putih. Logika aja ya. Nah, sejauh ini kita gak nemu sesuatu yang untuk ditaruh di timbangan itu kecuali patung itu. Unik banget gak mungkin si kartu film tadi kan. Mini cut film. Ini apa ya? Oh, jadi itu yang hijau itu terputus ruangan ya. Oke. Kesini itu ruangan yang berbeda harus muter. Walaupun sebelahan tadi. Di yang ruangan ada lift ya. kayak sebuah kamar atau ini apa? Oke, ini kayaknya untuk lift nih. Ada lubang kotak katanya di lift itu. Mungkin iya pasangannya. Kita ambil dulu. Masih bisa gak sih cewek bawa? Terlalu banyak yang dibawa juga. Repot nih. Jadi strateginya ada satu barang item kita langsung gunakan gitu loh. Kayak tadi patung gitu. Jadi meh... Oh! Oh! Bantulah! Belum sempet ganti. Kaget. Ini apa? A very old fireplace. There's only a small trance. A very old fireplace. A very old fireplace. Banyak lukisan-lukisan ya. Ruangan ini... Banyak gagak ya? Gagak zombie ya? Lanjut kita explore. Sorry. Pintu bukan ya? Miss sih mbak. Jendela kayaknya. Ya gak ada pintu ya. Dua pintu di depan kita terkunci. Berarti kita kembali ke tengah mungkin. Ke ruangan. Oh ruangan tengahnya ada di bawah ternyata. Miss sih. Kita gak bisa lewat. Si mbaknya nih ganggu aja. Gak bisa lewat kita. Dua-duanya aja kita gerakin. Jadi di bawah ruangan tengah yang kita pertama kali dateng. Terus kita save ya. Terkunci. Dua ruangan di depan kita. Satu lagi ini ya. Jadi ke bawah ini ruangan save. Part kita awal. Dokter itu. Entah dokter siapa dia. Saya harus ingat petanya. Jadi ke bawah mungkin bisa ya. Coba. Kita belum melihat yang di bawah sini. Ini apa ruangan yang sini. Petanya berubah seharusnya kalau kita di bawah ya. Jadi itu lantai dua tadi. Kayaknya sih mansion ini. Oke. Ada pintu yang terbuka dan pintu yang terkunci ya. Kita explore. Terbuka. Di ujung. Terkunci ya. Merah sih mula. Ruang apa ini? Kamar mandi. Toilet pria. Ya sih ada zombie yang tertinggal disini. Ada. Jirigan tuh saya gak jelas ya. Dari awal tuh. Waktu di kereta juga gak kepake. Eh. Kaget. Dia muncul dari mana? Dari closet. Atau dari westafel. Tadi gak ada. Untuk ya. Gak ada apa-apa kayaknya. Sebelah sana. Dengan gambar jam katanya. Buntu ya udah. Balik. Ada ruangan disitu. Beda dia. Mati dia. Kayaknya dia gak bisa mati deh. Lanjut aja. Kaget. Tiba-tiba muncul gitu. Kayak nemesis aja. Pada oke gak nih? Waduh si cewek nih. Satu lagi. Ini buntu ya. Oh ini ruangan tadi kita naik ya. Dari bawah situ terus kesini. Ketengah atas kayaknya deh. Kayak mansion tapi kayaknya bukan juga. Bentuknya emang sukanya kayak gini kali. Kita muncul dari sini. Kita harus cari satu patung warna putih. Untuk taruh disitu kita pegang. Kayak. Ini. Film apa-apa tadi. Kayak kartu. Sesuatu pasti disini nih. Di tengah. Kayak tempat pertemuan gitu. Kita cuma lewat aja tadi disini. Oh ini. Security system is locked. Please enter system disk. Nah itu si cewek. Patung apa ini? Mat meeting kah? Ternyata kartu tadi bukan ya. Mirip kartu tapi itu bukan kartu seharusnya. Tempat save. Coba ke tempat lift tadi ya. Hmm gimana ya liftnya. Liftnya tuh ada disitu berarti. Oke depan. Penasaran aja sama benda yang baru kita temukan ya. Kotak. Kayak obeng. Disini. Berkepala singa ya. Gaby sa. Harusnya bisa disini ya. Ah bisa. Kurang deket. Atau harus digelit dulu ya. Dibaca dulu. Sepertinya bisa digunakan. Tapi kamu perlu seseorang untuk. Ya butuh berdua ya. Nggak bisa. Oh. Atau si cowok yang bisa muter. Hmm. Kita harus berpisah nih kayaknya. Kayaknya harus berpisah nih. Ya harus berpisah. Ya Rebeka nggak bisa. Tukeran. Si cowok yang bisa. Logika aja ya. Dia aja pake tenaga nih diputer dah. Oke. Uh. Uh. Agaknya. Dia dari atas. Ada peluru shotgun Buat si cowok Kita bawain aja Kita terpisah Oh, kaget Kayak kecowak gitu ya Atau serangga, raksasa Ngagetinnya itu Nggak ada yang spesial Ini jam Panah Untuk menitnya hilang ya Penuh nih Bisa ambil peluru Merah ini aja Karena dia digabung Obat-obatan masih kan Obat-obatan tuh Nggak bisa digabung dia Sayang banget Eh, bisa? Nggak bisa Eh, bisa? Nggak bisa Kalau bisa kan Mayan gitu Apalagi nih Dibawa kemana kita? Keluar Pergi kan dia Temen-temennya Mencurigakan nih patung Akhirnya bersih Tapi bawahnya kotor Ke rooftop ya Masuk lagi ke ruangan Ada taman gitu ya Di lantai atasnya Wah, tempat apa nih? Uh, ada duri Apa nih? Wah, kayak teka-teki gitu ya Kameranya unik banget Sudut pandang ya Ini kayak loko lama renang Kita turun ke bawah Oke, nggak dalam Kayak ruangan Mesin gitu ya Oh, ini diputer Untuk ngangkat sesuatu Yang ada di Di bawahnya itu Ada sesuatu Ini apa? Oke, kita harus ambil Sesuatu yang ada Di dalam situ ya Ngomong-ngomong Tempatnya gimana nih? Penuh dia Apakah kita kembali dulu Ke cowoknya ya? Oke, butuh juga kayaknya Pintunya Ya, butuh Kecuali ada tangga ke bawah Ini apa? Bukan pintu Lagipun ada peta Nggak ada apa-apa ya Unik banget ya Buat ruangan di situ Ini ada Jalan kah Ke sini Ini tangga Ruangan yang berbeda Tapi di lantai yang sama Dengan yang cowok ya Oke, ini eksplor yang saya Sebelah sini ya Dekat saya Eh, mati-mati dia Untung aja Masih hidup Ini apa? Kayak basoka gitu ya Kita udah pasti Nggak bisa bawa nih Kayak banyak Kita nggak terlalu perlu Bawa Amunis yang shotgun ya Oh, ini pelurunya si basoka Nggak bisa dibawa Eh, bisa Nah, kita Tinggalin aja dulu Biar si cowok Biar si cowok Mungkin ada kesempatan Kesini Gimana caranya Kesini ya Ini juga Kayaknya biar si cowok Ambil sendiri Karena yang punya senjatanya Si cowok Ini apa? Nah, ini dia yang kita cari Patung putih Untuk ketimbangan yang di tengah Buntu disana Kecuali pintu ini Terkunci Water motif Motif air Kuncinya Kayaknya ada sesuatu clue Yang lain Disini Bener nggak? Ini apa? Kayak gudang gitu ya Isinya lukisan-lukisan yang di Keletakin gitu aja Tunggu Kayaknya ada yang ketinggalan deh Sebentar Ini yang menarik tadi Ada jarum jam yang hilangkan Di ruangan mesin Ini ada jam Pikiran pada Rusak jamnya Mungkin ada Klu Ternyata nggak ada Atau jarum jamnya Kita nyari Dimana Besar juga tuh jamnya Sekarang terbuka Kuncinya Katanya Tembus dari sini Jadi bukanya dari dalam Oke Bukan di lantai yang sama dengan si cowok Jadi kita naik dua lantai ke atas ya Si cowok ada di lantai dasar ini Disini kalau nggak salah Kita tempat pertama kali datang kan Sini bukan ya? Bentar-bentar Bukan kayaknya Di atas Di atas Di tengah Di tengah Jadi bingung Ini cowok tuh udah dimana ya Kita naik lift itu ke Oke ini lantai-lantai yang lain ya Ini lantai pertama kali kita datang mungkin Ya kita ada di lantai yang berbeda dengan si cowok Di atas si cowok Jadi kita nggak turun Atau naik lift dua lantai Tapi satu lantai Bener si cowok ada di lantai ini Kita taruh dulu patungnya deh Satu-satu Biar nggak Bingung Biar urut Karena Banyak juga yang kita bawa nih No! Mau diambil Kita malah justru taruh yang satu lagi Gak bisa Mungkin kurang Pas Disini Sampai segitunya ya Detail ya Oke Kayaknya kurang seimbang ya Banyak Lebih berat yang hitam kayaknya Atau kameranya aja Si cowok ada di ruangan ini Kalau nggak salah deh Kita cari save-an juga Udah cukup panjang kita Bahaya kalau nggak di save Jadi kalau nggak di save tuh Dia ulang Ke save-an yang sebelumnya Nggak ngulang di tempat Bahaya kalau mati Oh tiba-tiba ada zombie disitu Itu ada balik-balik disitu kan Cukup mengagetkan karena Pas belokan ya Layarnya tuh ketinggalan gitu Cowok disini seharusnya sih Ya Kita ambil obat dulu Kita langsung pake kayaknya deh Serem Terus Kita udah ambil patung putih ya Intinya ya Sekaligus mengeksplore sayap yang sebelah Sini Tapi cuma ruangan yang sedikit aja Kita nemu sesuatu yang kayaknya Ya ada jam yang jarumnya Ilang Ada Kayak besi yang Kita harus tarik putar ya Banyak juga masih Yang di dalam kotak itu ada 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 sesuatu yang perlu kita ambil Dan lain-lain Si cowok kita ajak tim Juga nemu basoka yang saya nggak sempat bawa Kita ke tempat save-an di tengah Masih banyak yang bisa kita explore Ini buntu Kesalah Kartu yang Putih itu untuk apa juga Kita udah pegang dari tadi Cuma kita belum bisa gunakan Selebihnya apa ya Kartu ini aja Kita save dulu Oke Kayaknya Untuk video ini udah dulu ya Cukup panjang Kita sambung di video selanjutnya Terima kasih sudah menaksikan Bye Bye